Ya, pemirsa Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tadzi Yassin Maimun meluncurkan aplikasi proses penerimaan peserta didik baru atau PPDP online tingkat SMA dan SMK. Peluncuran sendiri dilakukan di Museum Ronggo Warsito, Semarang pada Senin lalu. Pada PPDP tahun ajaran 2023-2024 ini, Pemprov Jateng menambah daya tampung siswa sebanyak 7.920 kursi menjadi 225.701 kursi. Pada tahun ajaran sebelumnya, jumlah daya tampungnya hanya sebanyak 217.781 kursi. Diharapkan melalui peluncuran aplikasi tersebut, masyarakat mendapatkan akses kemudahan dalam mendaftar sekolah. Wagup meminta para petugas yang menangani PPDP agar tetap menjaga integritas dan transparansi. Pasalnya, dengan sistem aplikasi online ini, masyarakat bisa memantau secara langsung proses pendaftaran. Pada SMAN, presentase yang ditetapkan adalah jalur zonasi dengan minimal 55 persen, jalur prestasi maksimal 20 persen, jalur perpindahan orang tua maksimal 5 persen, jalur afirmasi sebanyak 20 persen, dengan rincian untuk siswa miskin 13 persen, untuk anak nages 3 persen, untuk anak panti 2 persen, dan untuk anak tidak sekolah sebesar 2 persen. Sementara itu, untuk PPDP SMKN, kuotanya terbagi dalam presentase. Untuk jalur prestasi minimal 75 persen, domisili terdekat minimal 10 persen, afirmasi 15 persen dengan rincian, untuk siswa miskin 8 persen, anak nages 2 persen, anak panti 2 persen, dan anak tidak sekolah 3 persen. Kelonsing PPDP yang saat ini sudah memakai aplikasi, saya berharap ini lebih membuka transparansi tuduhan-tuduhan atau mungkin keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pendaftaran di sekolah menengah, apapun SMK milik negeri, kok sulit ya? Saya, anak saya, membeli prestasi, kok nggak bisa ya? Tolong. Ini nanti bisa didaftarkan dengan PPDP aplikasi yang sudah kita sediakan. Dan insya Allah, tadi juga sudah saya datangkan salah satu siswi yang ada di sekolah milik negeri di Kabupaten, di Kota Semarang. Mereka mengatakan mudah kok dari guru juga enak diajak bicara, diajak komunikasi, ada kesalahan memasukkan yang pastinya dia jalur prestasi, tetapi jalur zonasi sehingga tertolak di awal. Nggak perlu khawatir, sampaikan saja, teluhan itu kepada sekolahan, nggak perlu lagi langsung menjustice, wah ini nggak adil dan sebagainya. Nah ini dengan adilnya aplikasi, saya berharap masyarakat terjawab dengan kemudahan yang kita berikan untuk penerimaan siswa-siswi di tingkat menengah ke atas. Dan kami juga bekerja sama dengan umudmen yang mereka juga selalu update, menerima masukan dari masyarakat. Ternyata PPDP di bawah tengah sudah memuaskan.